Intro Fakta menarik sekaligus lucu Dijabarkan oleh media Korsedi Moto Tentang Sorge Lorenzo dikabarkan Sorge Lorenzo akan menemukan kesepakatan dengan Yamaha Sebagai pembalap penguji, Lorenzo siap membantu Valentino Rossi Pengembangan M1 tahun 2020 Sementara gaji kontrak 2020-nya dibayar oleh Honda Repsol Menunggu Kesepakatan Yamaha Menurut media, berbahasa Italia itu Sorge Lorenzo Selangkah lagi akan menanatangani kontrak dengan Yamaha Mungkin kita bisa melihatnya dilintasan dengan Wilkart Pembalap Spanyol itu siap membantu mantan saingannya Valentino Rossi Dalam pengembangan prototipe M1 2020 Ia akan bernostalgia lagi dengan tim yang sudah memberinya 3 gelar dunia Memang belum ada konfirmasi resmi dari tim Tetapi sekarang hanya tinggal menunggu pembahasan detail perjanjian saja Pengumuman menunggu habis kontrak Honda Jorgo Lorenzo dalam program acara Sport Hot Talk in Hunger di Astrea Servus TV Mengatakan Sebentar lagi saya akan mengumumkan sesuatu Hal itu dimungkinkan Dia harus menunggu akhir periode Kontrak dengan Honda berakhir pada 31 Desember Mungkin tidak bagus jika terlalu cepat memberikan jawaban ketika dia masih terikat dengan Honda Setelah 3 tahun yang tidak menguntungkan dengan Bukarti dan Honda Jorgo Lorenzo ingin memulihkan pikirannya dengan liburan panjang di Bali Namun bukti bahwa dia ingin tetap membalap adalah Dia tidak pernah berhenti berlatih Bertanda jelas dan tegas bahwa perjanjian dengan Yamaha Sudah ada sebuah langkah yang telah lama mendapat hukuman penuh dari Valentino Rossi Selama akur pekan Valencia Jika Yamaha menganggap Jorgo Lorenzo sebagai membalap menguji Dia akan melakukan hal yang hebat Kata Rossi Fakta Yamaha menunggu Lorenzo Setelah pemecatan Jonas Volker dan tidak adanya Jorgo Masih ada kekosongan untuk mengisi tim Uji Aneh bahwa Yamaha berpikir untuk mempercayakan pengembangan Tidak ada dua penguji Jepang yang tidak berpengalaman Lain Jarvis telah menyakinkan bahwa dia sedang mencari driver Tes Eropa yang berpengalaman Tapi tidak ada yang akan membayangkan itu adalah Jorgo Lorenzo Jorgo Lorenzo digagih dengan kotak 2020 Setelah ketegangan Rossi Lorenzo tahun 2015 dan perpisahan pada tahun 2016 Hubungan antara Valentino Rossi dan Gembalo Spanyol itu meredah Menurut analisasi yang dipukulkan oleh Jorgo Jaleta Delosport Lorenzo akan melakukan pekerjaan sangat baik dalam kontrak dengan cara FC Dia tidak hanya akan menguangkan hantur semua kontrak tahun 2020 Tetapi dia akan memiliki lampu hijau untuk menandatangani kontrak dengan tim lain Kado indah buat Yamaha Sekarang Silpano Galbusera, kepala tim Uji Yamaha Eropa Memiliki banyak bahasa bagus untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik Dengan tim Uji dan untuk Valentino Rossi Satu lagi harapan untuk menemukan perasaan dengan Yajir M1 Dan memutuskan untuk memperpanjang petualangannya di MotoGP Hadiah Natal yang bagus untuk penggemar Yamaha Dan juga untuk pembalap tim Iwata Sebuah olok-olok untuk Honda Sebuah olok-olok yang menarik untuk tim Rexall Honda Yang mungkin tidak akan pernah membayangkan Mendapat pukulan telat dari mantan muridnya itu Ketika Honda membayar semua gaji tahun 2020 Berterima kasih dengan segala penghargaan buat Lorenzo Padahal prestasinya belum ada buat Honda Tim sayap emas itu juga mengundangnya ke Jepang untuk pesta Perpisahan Namun sekarang dia pergi ke Yamaha untuk mengembangkan motor anti-Marques Dejapu Ducati Honda Jika benar Paduka Lorenzo sepertinya punya kemampuannya dalam bisnis Di Ducati dia juga mengacaukan pabrikan motor paling kuat di dunia Dengan gaji tertinggi Namun dia belum sumbangkan kelar dunia Buat tim merah itu Dan kini dia mengolok Honda lagi dengan keadaannya ini Bukan kemauan dia Namun posisi Lorenzo seperti seakan dia merugi Namun endingnya menguntungkan dia Mungkinkah ini yang dimaksud dia punya visi? Punya gembaran kejadian di masa depan? Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti input terbaru dari kami Sampai jumpa